Menyambut berlakunya revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 pada 1 November 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berbagai polemik muncul. Diantaranya menyangkut pemberlakuan tarif atas dan tarif bawah kendaraan yang beroperasi. Hal ini perlu disikapi pemerintah lebih lanjut agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Berbagai polemik muncul menyangkut pemberlakuan tarif atas dan tarif bawah serta kuota termasuk diantaranya mengenai pemberlakuan tarif jumlah kendaraan yang beroperasi pasca berlakunya revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 per 1 November 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Econom Institute for Development of Economics and Finance, Indef Bima Yudistira berpendapat, jika memang mekanisme penentuan harga angkutan sewa khusus atau online harus diatur, tarif bawah bisa ditetapkan dengan memperhitungkan biaya ban bakar, asuransi kendaraan dan WMR lokal untuk menghindari predatory pricing. Jangan sampai operator angkutan online menerapkan tarif bawah terlalu rendah untuk berkompetisi dengan operator angkutan online lainnya sehingga saling merugikan dan otomatis dapat mematikan angkutan konvensional yang masih ada. Mencegah yang namanya predatory pricing. Nah ini kenapa tarif bawah sebenarnya perlu. Yang kita permasalahkan sebenarnya tarif atasnya. Kalau tarif bawah ini perlu. Itu gak ada keberatan soal tarif bawah karena memang predatory pricing ini cukup berbahaya. Di beberapa negara seperti di Filipina juga Uber disuspend gitu ya, diberhentikan sementara. Yaitu karena problemnya dia terlalu banting harga, terlalu murah dan itu disebut sebagai strategi burning money atau bakar uang gitu ya. Jangan sampai transportasi online juga melakukan predatory pricing tadi. Sehingga menghabisi semua persaingannya, persaingannya semua dihabisi, hanya tinggal beberapa kelompok dan menciptakan pasar yang oligopoli dan menguntungkan transportasi online gitu. Kita gak pengen kejadian seperti itu juga. Lebih lanjut, Bima Yudhistira mengharapkan pada intinya, keberadaan anggutan sewa khusus atau online tidak akan merugikan konsumen melalui penentuan tarif yang baik. Menurutnya penentuan tarif tidak dapat dilakukan secara sebiak, melainkan ditentukan berdasarkan usul kepala daerah ataupun kepala badan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan anggutan sewa khusus.